GOOD MORNING, YOUTUBE! HI GUYS! Halo! Saiful di sini! Assalamualaikum semua bersama saya Saiful sekali lagi dan kurang selamat menikmati Let's go Saiful channel, let's get the video rolling! Intro Hari ini adalah hari Sabtu bersamaan 18 hari bulan November 2017 jam menunjukkan pukul 12.03 Yep, 12.03 Saya nak on the way ke Kuala Lumpur Hari ini saya bawa SYM Sport Rider 125i Dan kalau korang tengok, cuaca dah gelap bro By the way, sekarang saya nak beritahu saya tengah dengar muzik Seperti korang tengok episode yang lalu saya telah memasang bluetooth intercom Yaitu VNet Phone V6 1300 Yup, kat sini boleh nampak Ok, sekejap eh Haa dah Nampak tak? Haa tu Haa Alright Sebelum saya start mulakan video ini Saya nak just beritahu kepada korang Ada banyak pertanyaan mengenai Memakai full face dengan menggunakan motosikal, maupun ataupun kapcay Nampak kelakar tak? Haa Untuk saya secara peribadi Yang orang nak kata Haa Tepat apa lah Pakai full face tapi pakai kapcay I don't give a damn As long as kita Pakai untuk safety guys Alright Saya dah terbiasa dah Jadi saya tak kisah orang nak kata apa Jadi kepada korang yang mungkin Nak pakai full face macam saya Pakai motor moped Atau motor kapcay Jangan takut Jangan risau Don't worry guys Paduli apa orang nak kata Yang penting kita buat Adalah untuk kita punya own safety Alright Saya akan bertemu dengan Faris Kejap lagi Saya akan follow saya ke KL Since nobody want to follow me Haa Nanti kita jumpa Faris kat sana lah Alright Ok kita akan Jumpa korang kat sana nanti A few inches later Macam biasa Jalan ni pun Jam, jam, jam Steady Haa Something saya nak cerita pasal SYM Sport Rail 125i ni Tetapi bukan kat sini Tunggu jalan clear Tak apa Kalau jam, jam Kali ni tak kisah Sebab saya ada MP3 di telinga Haa Boleh karok bro Tergama engkau meninggalkan diriku Setelah aku lelukan kasih sayangmu Kini aku sendiri meneruskan hidup ini Oke garok Menyesalnya aku Menyinsai dirimu Kini ku sengsara Akibat perbuatanmu itu Kini kau bahagia Hidup di sampingnya Mudah Mudah Aku Tenglupakan Akibat Agar ku berlalu Pergi Aduh Ohe, terkejut Hehehe Haa Aduhh Terkejut Oh kurang haju Betul Wait, 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 relax bro Adui, terkejut number. Alright guys, kita dah jumpa Faris Oh, ngam-ngam lah. Saya sampai. Dia pun sampai kan Dia kata dia nak isi minyak Tak apa, di isi minyak dulu Okay guys, kita lihat sementara Okay guys Kita nak meneruskan perjalanan lagi ke KL. Dah dekat je ni. Bersama saya, Faris Guys, hari ni saya nak ke kedai ustaz. Nak cari bateri telefon. Bateri saya tu Aduh Pakai tak sampai 15 minit. Dah kong Wahal dah fully charge dah Oi, exhaust apa ni bro Padu bunyi bro Hahaha Tak kajar, Faris gila-gila. Ya, seperti saya cakap tadi, saya nak cerita sikit tentang S1M Sprider 125i ni Okay, sebenarnya saya nak beritahu Motosikal ni baru sahaja pulih daripada kerosakan Ah, motosikal ni mengalami kerosakan guys Dan yang membuat saya rasa macam kurang sikit lah sebenarnya adalah Ia mengambil masa hampir sebulan untuk disiapkan Dang That was too long man Come on SYM Korang boleh buat lebih baik daripada ni kot Dia macam ni Adik saya Selesai dia dengan kawan dia Naik motosikal ni on the way ke KL Pula je kan Full throttle Full throttle Dalam satu masa tu Motor tu jadi neutral tau Walaupun dia dalam keadaan gear Pula je dia merawang lah kan Jadi adik saya ni call saya Saya pun datang lah Check, check, check Enjin no problem Enjin can still running Masih hidup lagi Enjin Cuma yang problem dia Tak boleh bergerak Walaupun kita masuk gear Saya suspect Class speed lah Class speed ke Ataupun Something like dia dah Berkenaan dengan gear Dia punya warranty dia Kat sini mileage dia dah Lebih tau sebenarnya Actually motor ni Belum sampai setahun Mileage dah RM9,000 Jadi bila saya tengok Warrantikan Untuk masuk kali ni Dia ada RM10,000 Dia ada RM20,000 Saya pun tak pasti Sama ada Ianya RM10,000 Ataupun RM20,000 Jadi tak pasti Kita terus Ke SYM center lah By the way SYM center ni kat sini eh Dah Alang-alang ada kat sini Ngam-ngam pula Dekat segambut Ada sini Ada sini Dia punya Service center dia lah So saya pun tolak Dengan adik saya Tunda Saya hantar ke SYM ni And then terpaksa tunggu Tunggu punya tunggu Tunggu punya tunggu Dekat sebulan Baru siap Dia ada bagitahu lah Pada kita juga Sebenarnya Dia tak nak Buat repair ni Sebab Exhaust Exhaust tukar kan So Exhaust kalau kita tukar Dia void Void warranty Pada awalnya Dia kata Punca kerosakan Bukan daripada Exhaust Saya fight kat sana guys Saya cakap dengan dia Kalau berkenaan dengan Exhaust Exhaust punya punca Akan rosak Piston Road dan sebagainya Ini Class speed Class speed Tak ada kena-mengena Dengan exhaust bro Fight punya fight Then dia pun Setuju Untuk repair dengan free Kita kena fikir secara Logik Kadang-kadang yang Diorang pakai ni Tak berapa nak quality Mungkin class speed Dia pun tak berkualiti Hello Baru 11,000 Rosak motor Apa Cer bro Memang ikutkan tak boleh Sebab exhaust Dia kata Tapi end up Tiba-tiba boleh Just hanya Bayar Hanya bayar Cost Tukar minyak hitam je Minyak hitam kena bayar Jadi Saya pun tukar minyak hitam Bayar Dalam RM30 Dan motor boleh keluar Haha You see that guys Aduh Sometimes kita tak boleh Nak ikut telunjuk sangat tau Sebenarnya And by the way Baru saya tahulah Yang warranty still Still Valid Hingga ke RM20,000 Dia ada RM10,000 RM20,000 Tapi still valid Then ok lah Ok jadi kesimpulan dia Macam tu lah Apa yang saya nak cerita kat By the way Saya dah sampai dah Ke kedai ustaz Tadi kanan Tak boleh masuk kanan tadi Ya Tutup dah kan Tutup Parking sini lah Wow Dia dah buat lah Dulu tak adalah pelopak Macam ni Plan dia kat sini Apa yang saya nak cerita Kepada pengguna SYM 25I tu Korang jaga-jagalah Dengan korang punya Class Speed Taco out Dan Mengenai warranty Kalau korang rasa Ada tak kena Dengan warranty korang Please voice out Ok Itu sahaja Ok guys Video sampai di sini dulu Terima kasih kepada korang Terima kasih kerana menonton Jangan lupa untuk subscribe Dan share kemudian semuanya Saya Saiful Jumpa korang di lain video Bye bye Assalamualaikum Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton